Hai bismillah dia terlalu besar sama orang lain akan kesulitan-kesulitan hidupnya dia menggipa Allah dan seperingannya wajah yang ikutkan kalender dikulmahzimil muslimin awal muslimah mu'minin awal muminah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi wajah yang jelasakinahnya kuluban umminin syahadallah yaa khidullah wa s-ra'ala 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 wa ibu keputera mrtbis ibuazione ibu Treba jilis ta'lim ya selamat menikmati agama itu akan bisa terus langgang dan eksis ketika ilmunya masih ada kemudian manusia itu semua kita inginkan sebagai anak hanya dua tugas manusia kita berbakti, mengabdi, beribadah kepada Allah dan berbuat kebaikan kepada kedua orang tua kita semua yang terhadap sebagai anak jadi kita berbakti, beribadah, melaksanakan apa yang berperintah dan menjauhi semua yang larang dan yang kedua kita sebagai anak berbakti kepada orang tua bukan membalas jasa orang tua tidak ada yang bisa membalas jasa orang tua baik kita masuk pelajaran kita dari kitab kita akan melihat beberapa hadis dan atsar daripada ulang diriwayatkan dari nabi kita muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sesungguhnya beliau telah bersabda dia terlalu kesal sama orang lain dihqal ma'asih akan kesulitan-kesulitan hidupnya pagi WA sama tetangga aduh bu, insya Allah ini bapaknya dia pulang-pulang udah tiga hari anak-anak juga gak kelihatan datang hidup itu ngadu sama orang itu maka Rasulullah katakan faqa'annamai yasuh rabbahu maka sesungguhnya dia telah mengadukan Tuhan artinya apa? dia menghibah Allah SWT oh insya Allah kalau Allahnya udah dihibah bagaimana makhluknya makanya di dalam keidah kita di dalam kehidupan dalam dunia ini kita harus terus yang apa sudah ibu ikrarkan ini akan terus kita ulang agar kita memahami siapa diri kita ini bahwa ta'ullah itu esam satu dalam bahasa kita satunya Allah itu tidak seperti satu matematika satunya Allah satu dalam kesatutup ini jangan sampai satunya Allah nanti bisa dibagi sehingga terpecahkan Allah itu tidak begitu nah makanya tidak boleh kita mengadukan kelukesah kita kepada orang karena takdir itu saya pernah sampaikan nanti pada akhirnya takdir itu gak ada yang dilek karena ketika orang diberikan kenikmatan-kenikmatan yang mensyukur itu akan menambah nikmatan ketika dia diberikan ketika dia diberikan ujian-ujian dia sabar maka Allah akan menaikkan derajatnya karena sabar dan syukur itu ciri daripada ketakuan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah ini kadang-kadang ayah ini mohon maaf dan saya akan terus sampaikan tidak boleh kita menyalahkan pendapat orang pasna ibi subri wa ta'ala itu banyak diatikan secara secara tekstual maka berpegang lantau pada sahabat dan sholat betul gak karena disitu lihat kan secara jelasnya katanya sholat tetapi dalam kaida tafsir di mana sholat di sana doa karena sholat juga diatikan doa betul gak jadi ketika anda sabar anda berdoa bukan sholat kadang-kadang sholatnya kita ngaco kok ketika ada masalah nah dengan doa kenapa kita diminta untuk berdoa ketika orang itu berdoa merupakan satu perintah dari Allah dan yang kedua kalau orang itu berdoa dan apa yang dia maksud dan sampaikan kepada Allah itu datang dia gak sombong karena ini hasil daripada doa dan Allah wujudkan keinginan saya satu yang kedua kalau orang itu tidak berdoa apa-apa yang dia inginkan dia upayakan dengan tenaganya sendiri nanti ketika itu dapat dia akan mengklaim itu hasil dari diri payahnya sehingga dia akan menjadi orang yang takap ketika berbicara masalah harta dia akan belit ketika berbicara jabatan dia akan sombong ketika berbicara ilmu dia akan akan takap nah makanya tetap kita berdoa dengan tetap supaya menjadikan diri ini mengaku di hadapan Allah bahwa kita hamba yang lemah jadi jangan sampai kita kalau di pagi-pagi itu artinya kalau di pagi aja gak boleh kalau siang boleh ya gak boleh sore boleh ya gak boleh karena dari awalnya sudah gak boleh kesannya gak boleh terus karena hidup itu bukan untuk mengelur hidup itu untuk dilakoni kalau kita sudah menyatakan takdir itu dari Allah semuanya kalau ibu sudah cinta kepada Allah apa yang diberikan dari yang ibu cintai semuanya indah jadi kita harus terus mengingatkan diri kita karena segala sesuatu yang indah itu pasti dasarnya cinta dan cinta itu semua dirasakannya indah makanya ibu ketika sudah menyatakan roh itu bila semua yang Allah berikan kepada kita indah ketika itu sudah indah maka Allah akan merindu kepada kita kalau Allah maka semua keputan yang menjadikan kita merasa berat itu akan Allah ringankan dengan sendiri karena kita merasa cinta 100% daripada Allah akhirnya kita masih merasa terbebar di manusia jadi 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 kalau ada seorang murid dia dikasih soal ujian dia bisa jawab semua itu dia sudah punya dugaan pasti nilainya 100 begitu sampai dihadapan gurunya dinilai cuma 90 kemudian dia protes sama guru pak guru kok saya dikasih 90 kan jawaban saya berharusnya gak boleh kamu itu murid kamu 90 saya 95 yang 100 itu Allah jadi yang 100 itu kita hamba gak bisa 100 orang matematika sekarang banyak cara untuk merujuk satu jawaban itu juga yang dijadikan oleh kita sebagai wasilah kita untuk sampai kepada Allah subhanallah makanya tidak boleh untuk menyalahkan jalur orang gak boleh semisal kita lewat yang tengah nih ada yang lewat pinggir ada yang lewat motor dulu gak jadi masalah jangan berkomentar orang yang motor ke satu dulu terus ke lima terus begini itu kayak gak ada kerjaan yang yang sama-sama kita doakan semoga semua sampai selamat di masjid jadi jangan kalau lewat semua gak masuk nanti gak boleh karena kita bukan pemilik tempat yang saya hatikan itu nanti ditujukan kepada surga kita bukan pemilik tempat itu kita bukan pemilik surga malahnya ada saudara kita yang lewat sini di hari saja kita lewat yang jauh cepat ada di masa yang penting supaya nanti kita sama sama sampai kalau begitu kita enak dalam menjalankan ibadah di dalam beragama nah kemudian mengadu itu gak pantas kecuali kepada Allah yang jadi kita bisa untuk berkomunikasi dengan Allah kenapa karena kita belum belum cinta kalau sudah cinta kepada Allah kalau sudah cinta pakai bahasa isa ngerti gak bu 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 isa aja ngerti kalau udah cinta pakai bahasa tau itu kalau apa namanya kalau istri saya itu kalau sudah teng 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 berarti gelas sudah harus diisi itu karena bahasa cinta kalau yang gak bahasa cinta kan gelasnya dilempar begini aja nih itu bahasa cinta bukan gelas itu dilempar bukan itu bahasa kesel makanya orang semakin cinta dia semakin semakin paham nah jadi ngaduhnya kepada Allah saja ada pun mengaduh kepada Allah itu dengan yang dimaksud adalah masuk doa jadi doa itu ada jadi kalau orang sering berdoa berarti dia sering berkomunikasi dengan Allah kan tadi saya bilang di awal doa juga sholat itu doa sholat itu doa dan doa itu merupakan bukunya ibadah doa itu merupakan inti sarinya ibadah saya mau tanya itu ibu pernah lihat sholat gak pernah lihat sholat gak tetapi yang kita lihat orang sedang sholat kalau sholat sendiri nah ini kan masalah oh ternyata sholat kita yang 50 zuhur asar maghrib bisa subuh kita gak tahu kita baru bisa takbir rukun itidah sujud sujud tahiyah salam apakah itu sholat jadi sholat itu kan dalam kaedah bikinnya satu perbuatan rukun yang diawali dengan takbir kemudian dengan baca fatihah kemudian ada rukunnya dan diakhiri dengan salam pertama takbir jangan ada bacaan lain sekarang saya berdiri di sini Allahu akbar ibu sekarang kita nanti habis tadi kita makan bareng terus sekian ya salam walaikum warahmatullahi itu sholat gitu nah jadi sholat itu sendiri mohon maaf sholat itu merupakan konsep bagaimana orang itu dia bisa paham posisi dia kemudian nanti pengejahatan sholat itu 24 jam yang diakhiri dengan salam assalam walaikum warahmatullahi salam walaikum warahmatullahi kiri kanan itu nanti pengejahatan di luar waktu itu jadi nilai sholat itu kita bawa pertama disiplin betul gak kemudian dalam sholat itu jujur sholat itu jujur mentang-mentang ibu masih kuat sholat subuh jadi tambah yang tiga lah hari dalam subuh jadi tiga ya Allah ini kenapa saya kuat gak bisa disiplin betul rukunya juga disiplin bacaannya disiplin fatihahnya juga dibangkuskan kan begitu jadi di luar sholat itu makanya orang akan dimilai nanti ketika dia dilihat dari sholat dan rukun islam itu ada berapa rukun islam yang pertama kemudian kemudian puasa dulu puasa ayatnya apa dulu puasa itu terjadi perintahnya masih di mecca atau di madinah mecca itu belum ada puasa berapa sisi khadijah pun ketika wafat belum tahu sholat karena rasul itu disemerahkan selepas sisi khadijah wafat jadi sisi khadijah itu tidak sholat belum ada perintah sholat nakapan puasa itu puasa itu diperintahkan berkepatan dengan zakat di tahun kedua hijriah berarti gimana madinah jarak jadi juga pinter siapa dulu itu gak boleh jadi saya ingin ini saya ingin menyampaikan kepada ini ini kalaupun ibu tidak menyembah selain Allah ibu sholat yang sembah tetapi ketika di dalam korban itu ada yang nilai musrikan yang nanti ibu akan katakan begini itu dulu itu kalau gak saya tolong itu gak begitu ibu pernah dengar ada orang ngomong itu gak ya kan dulu lagi susah dia paki ke rumah dulu sekarang mongol saya tolong itu waduh kayak kacang lupa kulit nah itu berarti ibu musri sebenarnya yang nolong itu bukan ibu tapi Allah saya pernah bilang ketika ada orang kekatnya Allah menolong ibu untuk bisa menolong orang yang kalau najib begitu jadi gak boleh kita merasa itu kan saya tolong gak boleh sudah saya sampaikan berulang tadi jangan sampai nanti kita gak nyembas selain Allah tapi ada kemusrikan kenapa kalau gak saya katanya seolah kita yang di Tuhan ya ini gak boleh jadi dengan berdoa kepada Allah kita menadukan kukusah kita kepada Allah dan Allah senang jadi sandaran kita untuk surah jadi kita hanya dianahkan saja kepada Allah sudah Allah senang kenapa karena kita ketika kita di dalam itu kita curhat kepada Allah artinya kita mengakui kita di amba yang lemah dan Allah senang karena Allah itu mutakabir Allah jabat benar gak tadi kan disebutkan dalam asma Allah benar sebenarnya asma itu hanya yang bisa dirasakan oleh kita dan kita bisa melakukan seperti itu cukup Allah itu hanya wakil saja representatif dari syifat Allah yang banyak itu kemudian disampingan dalam kita ini bahwa ada pengadu kepada orang orang itu adalah termasuk tanda-tanda tidak rito di kismet Allah atas pembagian Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya ini gak boleh jadi kalau kita suka curhat satu promotika yang akan berikan kepada kita kepada orang lain berarti kita itu gak itu sementara kita sudah mencapai roh itu bin lah ya kita bohong lagi itu dan kita harus punya keyakinan ketika Allah berikan kita musibah yakin Allah telah memilih kita kuat dan mampu untuk menghadapi dan menjalani musibah itu begitu ya mampu maukah kalian aku ajarkan al-kalimati beberapa kalimah al-lati ta'ala mabihal musuh al-layhi salam yang telah diusyapkan oleh nabi musuh al-salam kena jawazal bahra ketika beliau mengari lautan bersama bani suail jadi nabi musuh ketika mengarakan bingung lalu kami berkata kepada para sahabat bala ya rasul kami pengen teman itu itu ilmu kola batal rasul bersabda katakanlah oleh kalian soal ini Allah Allah yang bagimu sekaya puji dan hanya kepadamu peluhan diadukan semua peluhan diadukan kepada Allah dan Allah yang dimintai pertolangan al-musta'an oleh al-musta'an itu kita tunjuk objeknya Allah kita mengatakan bahwa kita itu perlu Allah makanya al-musta'an itu objeknya yang dijadikan sebagai tujuan kita untuk kita tolong al-musta'an kita hanya yang datang untuk kita tolong jadi beda makanya kalau kita akan belajar kaidah bahasa enggak paham ya Allah dan kau yang hanya bisa menolong itu dibaca oleh Nabi Musa jadi kalau kita lagi punya masalah berapa 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 ya Allah kalau Tuhan yang atut diguji segala pujiannya jadi kita tidak berapa puji selain makhluk selain Allah dan kepada semua teluhan dihadirkan dan hanya banyak Allah mohon pertolongan makanya umat Nabi ini akan selamat kenapa karena sudah banyak diberikan pelajaran dari Nabi Nabi sebelumnya yaitu doa-doa yang memberikan keselamatan Nabi Musa juga punya doa Nabi Daud juga punya doa Nabi 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 yang akan beliau sampaikan di depan Allah yang syafa'atul uzman makanya kita tenang hanya dalam satu keteraraan setiap jam di malam Jumat sampai hari Jumat 24 jam yaitu nanti Allah akan menularkan umat maslam dari neraka sebanyak 600 ribu orang setiap yang menjumpah sampai Jumat jadi akhirnya kita punya kesempatan punya peluang untuk bisa keluar dari neraka karena kan kayaknya kita gak mungkin gak akan masuk neraka bu ya betul gak makanya di dalam satu keterangan kita begini silahkan kalian berbuat dosa silahkan kalian berbesiat dan kalian pikirkan apa azab yang Allah akan berikan yang kamu bisa tanggung silahkan berbuat dosa dengan kamu menganggap nih kalau dosa ini saya bisa tanggung nanti sisanya ayo bisa kita minum minum di umuri dunia pagi-pagi udah manyun jadi kadang-kadang sumberingannya wajah itu ikutin tanggal kalender boleh jadi perhiasan yang paling mahal perhiasan yang paling mahal istri yang soleh perhiasan istri yang mahal ku al-lahayah apa al-lahayah itu rasa mahal mahal walaupun dipakaikan berlian yang 34 karat dipakaiin emas 100 kilo susah artinya walaupun dikasih perhiasan-perhiasan dunia yang mahal tapi kalau dia gak punya malu gak ada lagi tetapi sama suaminya gak pernah dibeli mas jangan jarang 24 karat yang sekarat aja sekarat 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 kenapa maka keluar malu kenapa malu belum bayar bayar apa bayarin orang pengajian ini kali ini sebabnya gak ngaji-ngaji itu ini kali ini tinggal kalau saya ditanya bu Meri ibu kemana belum keluar duduk lama bu Meri padahal padahal kalau minggu depan aja saya cubit biarin aja kemana barusan cubit jadi kalau pagi-pagi sedih sama urusan dunia masya Allah kok sarapan gak ada nasi gak ada udah beras aja rendam sebentar masukin mulut dia juga matang kalau istri soleh itu dikasih aja akhir tahun akhir tahun nanti binggu keberapa tuh saya gak akan saya harus berangkat ke Sumatera Barat nanti saya buah aja mau tiket yang udah dibeli tenang aja sih mau beli tiket gua beli tiket nih wah gua udah pulang nih biasanya kalau habis pulang aku hampir ke rumah tintin gitu udah 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 biasanya ibu party biasa mungkin ini lagi sedikit gak biasa wal makna man hazina ala umuri jadi kacau nih baca kita panggih silah koda-koda-koda aja udah ntar udah ntar marah menang wal makna man hazina ala umuri dunia maknanya siapa saja yang bersusah hati atas urusan dunia maka sungguh ia telah marah kepada Allah dan dia tidak ridho atas seada tetapan Allah subhanahu wa ta'ala dan dia tidak sabar kan saya udah pernah sampaikan kalau Allah ingin bersama kita kita bagaimana kalau Allah ingin tetap bersama kita kita harus sabar inna Allah jadi kalau Allah mau sama ibu ibu sabar tapi ini kan susah jadi mau pengennya Allah jauh sabar ya Allah ingin-ingin masyarakat ingin lagi masyarakat ketangga mau dengukan jangan kita tahu yang mau ke sini mau ke situ mau kebron mau kediem saya berburu-buru mau kediem ya dunia agung di bangga udah yang gak tahun baruan keluar kita disini banyak bikin nasi urang lalu saya dulu gitu tempat nasi urang ya buat ya bikin apa namanya itu yang tempe di rendang tuh ajang kemarin saya metik cabai ada 15 kemarin diikhlaskan sama hitung 15 karena pengen makan tahu pakai cabai katanya saya kemarin metik 15 diikhlaskan buat ya jadi jangan sampai nanti kalau saya dituntut jadi kalau kita melu dengan dunia tidak sabar atas musibah dan tidak beriman tidak percaya kepada takdir Allah karena sesungguhnya setiap sesuatu yang terjadi di dunia semua itu tidak lepas di merupakan kodok dan takdir Allah subhanahu jadi takdir semua yang datang kepada kita takdir takdir itu gak bisa direkayasa semua sudah dituliskan jadi saya mau kasih satu penjelasan ketika orang mengertikan ayat Al-Quran dengan redaksinya saja Allah tidak akan merubah nasib satu kaum di kaum itu merubahnya sendiri itu pengertian secara harfiah secara tekstual tetapi kita ingin melakukan satu moderasi dalam beragama itu gak kesitu artinya artinya kalau Allah mau apa itu dirubah oleh Allah karena yang bisa merubah yang bisa berusaha itu Allah jadi bukan kalau orang itu yang merubahnya maka Allah akan merubah dia apakah yang Tuhan itu orang itu atau Allah jadi arti yang sesungguhnya kalau Allah mau merubah orang itu maka orang itu akan berubah paham jadi kita Alhamdulillah kita bersyukur kita punya tempat tinggal ini diberikan kita hidayah taufik dan Allah berikan kita kekuatan kita adakan taklim setiap melemah karena taklim ibumu paham ibumu gak paham ibumu ngobrol ibumu nanti apa namanya kakinya senderang tetep lama bawa ibumu inget ibumu inget pelajaran pokoknya lama bawa dan nanti yang pahalanya paling banyak dan dosanya dihapus dia yang pulang buru makanya taklim itu jangan sampai ditinggalkan karena barangkali waktu kita maaf ini waktu awal akil balik kita belum menunduk ilmu agama itu kan dosa karena ilmu agama itu kan fardu'ain dan hidupnya wajib ketika itu kita lakukan dosa nah barangkali ada sekarang dalam selama kita dalam berumah tangga berdua kok ada tenjala yang terus berulang barangkali kita belum taufat yang kedua kata abad guru sekumpul kehaji abaddoni dari sekumpul kalimantan belum pernah bicara begini kalau dalam keluarga ada anak yang terus sakit melulu itu artinya ada dosa orang tuanya itu yang orang tua itu belum berobat dari dosanya jadi kenanya keanak makanya kita sebagai orang itu harus sering introspeksi kenapa kok anak saya kok sakit terus beliau ada dosa dosa orang tuanya yang belum ditobati semua nah kalau kita mau taklim semacam ini kita duduknya saja sudah Allah ampun dosa dosa kita satu yang kedua nanti kalau setiap pulang taklim dirubah berkat anak kasih walaupun cuman sesuatu dua suatu kenapa supaya anak itu nanti rendah hati anak-anak yang sering makan berkat dari pengajian dari kumpul-kumpul syukuran itu anak-anak rendah hati paham ke ustadz tadi boleh zakat itu kan kecil jadi ibu kalau ke ustadz THR kan gede kode hilang malah yang ketiga rasul bersabda siapa orang yang dia merendahkan diri dihadapan orang kaya maka dia telah menggadaikan dua per tiga iman makanya kita itu dalam bermasyarakat harus saling memahami saya kasih rumusan ketika kita di T3 ini kita beda-beda untuk kita bisa mensikapi perbedaan namanya toleransi jadi toleransi yaudah ibu-ibu saya saya tapi kalau saya ganggu orang saya akan marah sebaliknya ibu ganggu orang saya akan marah artinya ketika toleransi pun akan tetap ada tibur konflik jadi menyikapi perbedaan yang paling rendah itu namanya toleransi mau dinaikin setiap lokal gak lagi mau dinaikin satu ilmu saya kasih selain toleransi itu yang saya kasih ilmu supaya jadi nanti tidak berateng walaupun beda namanya mutual understanding apa wu kaling mengerti makanya sekali-sekali ngajinya makan burger jadi bulurah bulurah kalau saya ngerti kasih bulurah bulurah itu masalah benar bulurah itu kalau makan burger perutnya menerima gak masalah sehingga bulurah banyak umurnya jadi kalau toleransi masih ada cerah untuk tidak baik betul tapi kalau sampai mutual understanding artinya ya sudah ibu bisa ngasih apa kami ngasih apa kan begitu bener gak seperti ini 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 kan beda-beda ada mutual understanding ada yang jadi semua berkontribusi yang baik kalau sampai begitu gak ada lagi berantem-berantem kita bermusyarat betul jadi tidak yang yang kedua kita naikkan level dalam berjamaah namanya mutual dua pekan lagi saya akan tanya kalau belum hafal saya gak naikin yang ketidaknya kan begitu semoga yang yang sangat ini manfaat lagi jadi saya pesan ibu-ibu yang sudah ngisi daftar untuk besok ikut khatam il-qur'an insyaallah hadir insyaallah kita besok akan memulai menaikkan ubah masjid kita semoga Allah berikan kelancaran keselamatan dan kita mendapat ridha Allah sudah jadi juga sudah disiapkan menu saya belum bisa kasih bocoran itu masih rahasia emang ibu-ibu ini maunya cari tahu dulu ada pertanyaan buat ada baik kalau ada pertanyaan kita akhiri tahli pada malam hari ini kita berdoa kepada Allah antiasa ibu-ibu semua istri saya menjadi istri yang soleha suami ibu saya menjadikan menjadi suami yang soleh anak-anak saya anak-anak ibu menjadi anak-anak yang soleh dan soleha Allah berikan kesembuhan kepada putra putri kita dalam menuntut ilmu sehingga mereka bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan Allah jadikan keluarga kita sekina Allah berkata dari Allah subhanahu ta'ala saudara kita orang tua kita anak-anak kita sahabat kita kerapat kita teman-teman kita jama kita sedang sakit lebih khusus anda desi supaya kembali sehat kembali dan bisa beraktifitas dan kita doakan ibu ketua RT06 ibu makmum ibu buji hati yang sekarang saya dapat kabar katanya akan dirujuk ke darmais semoga Allah berikan kekuatan Allah berikan ketabahan dan Allah ringankan sakitnya dan kita doakan jamaah kita orang tua kita sahabat kita teman-teman kita tetamu kita yang sudah meninggal dunia Allah ampun segala salah dan dosanya diterima iman islamnya lelatangkan barzahnya diikhlaskan semua amalnya menjadikan kuburnya bagian dari teman-teman surga Allah subhanahu wa ta'ala dan terus kita memohon Allah panjangkan umur kita disayatkan jasa menirohani kita Allah kuatkan iman islam kita dan Allah takdirkan kita semuanya diambah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala terus kita bermunajah berdoa kepada Allah Allah berikan kemudahan Allah berikan berlancaran berikan perlindungan dan keamanan kepada kita semua di dalam kita merenovasi musjid yang kita cintai dan Allah segera mewujudkan musjid yang kita cita-citakan dan kita semua mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala Allah Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala Terima kasih. 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 Terima kasih.